Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk kita semua Kembali lagi di channel Ivan Kamilvam Yang beralamat di Desa Pedok Kejamatan Mojo, Kabupaten Gediri, Jawa Timur Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jika ada pertanyaan bisa WA Di 085-856-400-108 Ataupun di kolom komentar Alhamdulillah Ini kita Di kandang pedok Di kandang pedok Nah ini ada Stok Ini yang F2 F2 Ini F1 Ini F2 F2 Nanti mungkin Ini waktunya nyukur Banyak yang belum Menyukur Nah ini cross doorbernya Sudah terlihat besar Ini cross awasi Dan cross merino Kalau ini F1 Dorper Ini F1 Dorper Jantan Ini Nah kalau yang ini F2 Dorper Ini anak Kembar 3 Ini padahal Alhamdulillah sudah terindah Ketika kita Pengiriman Nanti setelah lepas HP kita taruh Di kandang Pencetan sana Nanti Setelahnya kita Lepas HP Ini kita juga Uji coba Untuk yang tidak potong Kor Untuk petina Untuk kali ini Requestnya Teman-teman Perkembangan ini Yang ini Yang Dumba-dumba Tinggal tulang Sekarang Perkembangannya Bagaimana Ya Alhamdulillah Sudah baik Dan membaik Ya ini Yang Itu Semula yang Banyak Gudiknya kemarin Alhamdulillah Ya Hasilnya bisa Ini bagus Ini lokal-lokalnya Juga Hampir sama Ini Kalau kita Yang Gudik itu Kan Yokros Teksel Yang lokal Juga itu Ya Kemarin Lokal-lokal itu Ya bagus Sebenarnya Tapi Tinggal tulang Semua Jadi Kalau Kita Merawat Ternak Yang paling utama Ya pakan Meskipun Jenis apapun Kalau pakannya Kurang Ya bisa Kurus Dan Pakannya Bagus Domba lokal Juga bisa Gemuh Bisa Terlihat Super Yang paling utama Perhatikan Pakan Pakan Yang paling utama Ada Laporan Juga Itu Menggunakan Setrat A Itu Keguguran Sudah besar Tapi Belum Waktunya Keguguran Itu Bisa Jadi Faktor Ada Tetes Tebunya Atau Ada Bahan Yang Tidak Baik Untuk Ternak Terutama Untuk Braiding Jadi Kalau Kita Sendiri Belajar Dari Pengalaman Ya Mending Buat Sendiri Dan Ini Sebenarnya Pakan Selama Dua Bulan Tidak Kita Pacu Ful Konsentrat Kita Pakai Seadanya Fermentasi Rumput Dengan Konsentrat Tidak Konsentratnya Juga Tidak Banyak Ini Yang Dulu Juga Kecil Alhamdulillah Cross Teksel Bisa Dikatakan Cross Teksel Yang Dumba Lokal Juga Bisa Dikatakan Bagus Dan Gemuk Jadi Kalau Teman Teman Breding Beterna Itu Yang Paling Utama Memang Genetik Mempengaruhi Tapi Yang Paling Mendukung Bisa Bertahan Atau Tidak Nanti Dalam Proses Breding Yang Lama Adalah Pakan Kalau Pakan Kita Ngirit Hasilnya Ya Tidak Bisa Maksimal Nanti Yang Paling Utama Kalau Kita Pakannya Ngirit Pakannya Tidak Bisa Berkualitas Itu Biasanya Cempenya Pertumbuhannya Lambat Cempenya Pertumbuhannya Ibaratnya Stunting Semula Waktunya Panen Lima Bulan Jadi Lapan Bulan Disitu Soalnya Kalau Kita Bredingnya Agak Lambat Apa Pakannya Dalam Breding itu Tidak Tidak Berkualitas Hasilnya Buruk Yang Paling Tama Pegurian Cempe Susu Tidak Keluar Ini Domba Lokal Periangan Itu Ada Karena Ada Ketingnya Telinganya Bersama Bersama Samping Anaknya Hasilnya Bagus Bisa Gemuk Cemenya Juga Bisa Gemuk Apapun Jenisnya Kalau Pakannya Berkualitas Bisa Gemuk Dan Domba Katakan F1 Dorper Teksel Kalau Pakannya Hanya Sekedar Odot Pak Cong Meskipun Dengan Teori PK Katakan 12 Ke atas 15 Atau Berapapun Untuk Hijuan Segar Itu Tidak Akan Sama Dengan Kosentras Yang PK 12 Pakan Kering Yang 14 Seperti Itu Nutrisinya Akan Berbeda Jadi Kalau Teman Teman Beding Teman Teman Bertenak Jangan Sekedar Hijuan Saja Hijuan Oke Katakan Kita Juga Menambah Apa Daun Singkong Untuk Meminimalisir Kosentrat Tapi Yang Paling Utama Adalah Pakan Itu Bervariasi Dan Ada Pakan Penguat Meskipun 10% 20% Yang Paling Utama Ada Pakan Penguat Nanti Harapannya Cempi Itu Bisa Tumbuh Berkualitas Dengan Hasil Yang Makimal Kalau Nanti Kita Hemat Pakannya Nanti Cempi Tidak Pertumbuhannya Tidak Maksimal Kan Kita Rugi 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 Dalam Waktu Rugi Pemberian Pakan Disitu Ini F1 F2 F2 F1 Lokal F2 Kalau ini Yang Kurus Kurus Kemarin Pertumbuhannya Sebenarnya Mengandalkan Teoritis Kalau Domba Domba Ini Mengandalkan Teoritis Protein Sekian Sekian Dari Nutrisi Jawa Sekian Sekian Alhasil Ya Kurus Kalau Kita Terlalu Perhitungkan Yang Paling Tama Kalau Kita Biar Domba Bisa Gemuk Dan Bisa Berkualitas Kita Harus Ada Improvisasi Atau Gini Kalau Saya Biasanya Ditanya PK Berapa Tidak Tau Tidak Ngeletkan Kalau Saya Yang Maling Utama Ada Proteinnya Juga Ada Karbonnya Kalau Segedar Protein Saja Biasanya Domba Itu Pengalaman Saya Yang Kita Pakai PK Berapa 20 Pernah Itu Sebenarnya Untuk Susunya Bagus Tapi Domba Itu Sering Teriak Domba Itu Kalau Kita Timbang Bobotnya Enteng Jadi Kalau Kita Perlu Ada Katakan Bahan-Bahan Pembuat Konsentrat Kita Ada Karbonnya Berupa Singkong Kita Mengandalkan Karbo Kalau Protein Tidak Terlalu Yang Paling Utama Kita Harus Ada Karbo Karena Karbo Itu Sangat Membantu Ternah Itu Tidak Teriak Teriak Katakan Domba Itu Semula Kurus Jadi Gemuk Dubitan Yang Ada Di Sana Itu Juga Katakan Awal Itu Mbedah Atau Badannya Itu Bisa Melar Kalau Kita Contoh Juga Texel Ini Tapi Kegemukannya Kurang Yang Yang Paling Utama Kalau Kita Grading Yang Paling Dipertimbangkan Adalah Karbo Kalau Saya Banyak Yang Jarang Menggunakan Karbo Karena Yang Paling Dititik Beratkan Dan Mayoritas Peternak Itu Yang Ditanyakan Adalah PK Bukan Nanti Karbonya Bagaimana Bagaimana Di situ Kalau Saya Posen Terjadi Jarang Membeli Itu Pengalaman Itu Kurang Kenyang Kalau Domba Itu Kurang Kenyang Nanti Kita Kandang Di rumah Itu Dekat Pemukiman Jadi Murang Karena Berisik Dan Kita Sendiri Kalau Di Belakang Rumah Domba Tria Tria Ya Tidak Di rumah Jadi Kita Kalau Teman Teman Sebenarnya Kalau Membuat Pakan Itu Sebenarnya Wajib Ada Karbonya Biar Dia Kemuk Dan Awek Kenyang Jangan Hanya Sekedar Mengandalkan Protein Kalau Sekedar Mengandalkan Protein Ya Bagus Tapi Nanti Kalau Kita Menimbang Ternak Itu Ya Tidak Berat Kelihatan Besar Tapi Enteng Kalau Pengalaman Saya Menggunakan Konsentrat Yang Tidak Ada Karbon Kalau Karbon Kita Menggunakan Singkong Basah Kita Copor Tidak Menggunakan Tepung Gaplek Karena Kualitasnya Sangat Berbeda Jauh Antara Singkong Basah Kita Copor Dengan Tepung Gaplek Itu Akan Berbeda Mungkin Sarannya Meskipun Ternak Bumba Jenis Apa Ternak Intinya Dengan Jumlah Berapapun Kalau Bisa Ada Pakan Penguat Dan Pakan Penguat Itu Harus Sebaiknya Ada Karbohidratnya Mungkin Sekian Dan Terima Kasih Jika Ada Salah Kata Saya Mohon Maaf Salam Terima Salam Sukses Untuk Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bermanfaat